Kementerian Agama menambah kuota haji khusus. Ada dugaan pelicin untuk mendapat persetujuan DPR. Saya Mbak Jai Dayat dan inilah Opini Tempo. Di Indonesia, ibadah haji pun bisa menjadi peluang korupsi. Tiap musim haji, para politikus mengakali celah-celah regulasi untuk menggangsir uang besar dari penyelenggaraan jiarah ke rumah Tuhan di Mekah, Arab Saudi itu. Tahun ini, penjabat Kementerian Agama, Biro Perjalanan, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat melanggar undang-undang lewat permainan tambahan kuota haji khusus. Awalnya, penambahan kuota ditujukan untuk memangkas antrean panjang calon haji. Lama antrean terpendek saja sembilan tahun untuk penduduk di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Buru di Maluku, dan Buru Selatan di Maluku Utara. Sementara itu, antrean terlama jatuh kepada calon haji di Kabupaten Bantaing, Sulawesi Selatan. Warga di sana baru bisa naik haji pada 2060. Tahun ini, kuota haji Indonesia sebanyak 221 ribu orang. Pemerintah Indonesia mengklaim mendapat tambahan kuota sebanyak 20 ribu berkat lobby Presiden Joko Widodo kepada Kerajaan Arab Saudi. Dengan tambahan jatuh ini, Kementerian Agama menetapkan jemaah haji reguler sebanyak 213.320 orang dan haji khusus sebanyak 27.680 orang. Undang-Undang Penyelenggaran Ibadah Haji dan Umroh mengatur dua jenis haji, yaitu haji reguler dan haji khusus. Pasal 64 menyatakan jumlah anggota jemaah haji khusus maksimal 8% dari total kuota haji per tahun. Artinya, jika memakai kuota haji dengan tambahan baru, itu pun jumlah anggota jemaah haji khusus maksimal 19.280 orang. Selain tak sesuai dengan Undang-Undang, keputusan Menteri Agama Yakut Kolil Komas tak merujuk kesepakatan dengan Komisi Bidang Agama Dewan Perwakilan Rakyat tentang kuota jemaah haji khusus akhir tahun lalu. Investigasi Tempo menemukan utusan Kementerian Agama melobi anggota DPR agar menyetujui proporsi jemaah haji yang baru itu. Para anggota DPR mengaku diiming-imingi uang pelicin sebanyak 1.000 hingga 2.000 dolar Amerika per calon anggota jemaah haji khusus yang mereka setujui. Setiap anggota DPR akan mendapat jatah 100 hingga 500 jemaah haji khusus. Dengan kata lain, sedikitnya satu anggota Komisi Bidang Agama DPR akan mendapat 200.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,2 miliar rupiah. Bagi calon jemaah haji khusus, penambahan kuota ini sesungguhnya membawa berkah. Membayar ongkos lebih mahal, mereka tak perlu menunggu puluhan tahun untuk sampai ke Mekah. Biaya haji reguler rata-rata 56 sampai 93 juta rupiah tergantung embarkasi. Sementara itu, biaya haji khusus sebesar 176 hingga 960 juta rupiah. Dengan membayar lebih mahal, jemaah haji khusus bisa berangkat lebih cepat dan mendapat hotel lebih dekat dengan Masjidil Haram dan fasilitas lain yang lebih nyaman. Pembedaan dua jenis haji dalam undang-undang ini yang menjadi biang kisruh penyelenggaran ibadah haji setiap tahun. Diskriminasi itu juga membuka celah korupsi bagi pejabat Kementerian Agama, anggota DPR, serta Biro Perjalanan yang berebut mendapatkan kuota terbanyak melalui persetujuan Kementerian Agama. Biro Perjalanan mengincar kuota haji khusus yang mendapatkan keistimewaan regulasi. Pasal 68 Undang-Undang Penyelenggaran Ibadah Haji dan Umrah membolehkan agen perjalanan haji memungut biaya tambahan sesuai dengan layanan yang mereka tawarkan. Akibatnya, meski mahal, orang kaya berlomba mendaftar ke jalur haji khusus karena antrean paling lama jalur ini maksimal 6 tahun. Diskriminasi itu membuat Kementerian Agama tergiur mengalokasikan haji plus-plus ini lebih banyak dibanding kuota yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Selain karena permintaannya membeludak, anggota DPR mudah dipelokkan persetujuannya dengan iming-iming fulus. Demi keadilan, Undang-Undang No. 8 tahun 2019 harus direvisi, termasuk ketentuan soal haji khusus, sehingga hanya ada satu jenis haji. Revisi itu juga mesti menghapus subsidi ongkos naik haji. Tahun ini pemerintah mensubsidi haji reguler sebesar 40 persen yang uangnya diambil dari nilai manfaat dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Perbaikan subsidi akan membuat ongkos haji sesuai dengan harga berlaku sehingga memangkas antrean karena biaya naik haji menjadi lebih mahal. Namun dengan begitu, pemerintah dan DPR akan mengembalikan prinsip ibadah haji seperti tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 97, yakni berhaji hanya bagi mereka yang mampu. Lebih baik lagi jika pemerintah melanjutkannya dengan membuat aturan yang membatasi orang berhaji hanya sekali seumur hidup. Terima kasih telah menonton!